Intro Wabah virus corona di Indonesia memasuki tahap baru. Meski kasus masih terus bertambah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk dapat hidup berdampingan dengan wabah COVID-19 dengan menerapkan tatanan kehidupan baru atau New Normal Life agar roda perekonomian kembali bangkit. Penerapan New Normal Life akan disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang mulai diterapkan salah satunya di sektor perdagangan. Seperti di pasar tradisional yang masih menjadi tujuan utama masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Salah satu pasar yang kini mulai bersiap menerapkan New Normal Life yakni Pasar Bundar yang merupakan Pasar Induk di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Pasar Bundar telah menerapkan anjuran physical distancing dengan memberi jarak lapak antara pedagang satu dengan lainnya sejauh 1 meter guna menghindari kerumunan pembeli. Selain itu, Pasar Bundar juga menjadi kawasan wajib memakai masker baik bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Di pasar yang berada di jalan Diponegoro, Magero, Seragen Tengah ini juga telah disiapkan alat cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun. Meski telah diterapkan protokol kesehatan, pedagang masih merasa khawatir tertular COVID-19 lantaran harus berinteraksi dengan banyak orang. Namun, pedagang tidak memiliki pilihan lain selain tetap berjualan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang menurutnya kita harus hati-hati, menjaga kebersihan. Selama pandemi COVID-19, pendapatan pedagang di pasar bundar mengalami penurunan omset cukup signifikan. Harga komoditi di pasar pun ikut terkena imbas, yakni mengalami penurunan harga lantaran sepinya pembeli selama diberlakukan pembatasan sosial oleh pemerintah. Sekidemikian, masih banyak masyarakat yang memilih pergi ke pasar tradisional lantaran tidak dapat memenuhi keperluan makan sehari-hari secara mandiri. Masyarakat yang tetap berkunjung ke pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diharapkan dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 agar tidak terjadi penularan di lingkungan pasar. Dari Seragen, Jawa Tengah, Septiana Ayu, Adi TV